Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 6 Salomo mendirikan rumah Tuhan Salomo mulai membangun baik Tuhan, yaitu pada tahun 480, sesudah umat Israel meninggalkan Mesir. Pada tahun keempat pemerintahan Salomo di Israel, bulan Ziu, yaitu bulan kedua tahun itu. Rumah Tuhan itu panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 15 meter. Serambi di depan ruang utama baik Tuhan itu, panjangnya 10 meter, dan lebarnya 5 meter. Panjangnya sama seperti lebarnya baik Tuhan. Ada jendela-jendela kecil di gedung itu. Jendela-jendela itu sempit pada bagian luar dan lebih besar pada bagian dalam. Kemudian, Salomo membangun sederetan kamar sekeliling bangunan utama rumah Tuhan. Tinggi kamar-kamar itu tiga tingkat. Kamar-kamar dibangun bertingkat. Kamar-kamar itu menyentuh dinding baik Tuhan, tetapi tiangnya tidak dibangun pada dinding itu. Dinding baik Tuhan lebih tipis pada bagian atas, sehingga dinding yang dibangun pada satu bagian kamar lebih tipis daripada dinding bagian bawah. Kamar paling bawah luasnya 2,5 meter, lebar. Lantai kedua, 3 meter lebar. Dan lantai ketiga, 3,5 meter lebarnya. Para tukang memakai batu besar untuk membangun dinding. Mereka memotong batu itu pada tempat penggaliannya di tanah. Maka, tidak terdengar suara palu, kapak, atau peralatan besi lainnya di dalam rumah Tuhan. Pintu masuk ke kamar-kamar itu melalui lantai bawah berada di bagian sisi sebelah selatan gedung itu. Untuk mencapai tingkat bagian tengah tersedia tangga-tangga. Dan demikian juga ke tingkat tiga. Demikianlah Salomo menyelesaikan bangunan utama baik Tuhan itu. Setiap bagian memakai papan pohon cedar, termasuk ke langit-langitnya. Sekeliling rumah dibangunnya kamar-kamar tambahan. Setiap tingkat tingginya 2,5 meter yang menempel pada rumah Tuhan dengan kayu-kayu cedar. Kemudian Tuhan berkata kepada Salomo, Jika engkau mematuhi semua hukum dan perintahku, aku akan melaksanakan yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu. Dan aku akan tinggal di antara anak-anak Israel dalam baik Tuhan yang telah kau bangun. Aku tidak akan meninggalkan orang Israel. Ketika Salomo menyelesaikan pekerjaan batu pada rumah Tuhan, dinding batu sebelah dalam baik Tuhan dilapisi dengan kayu cedar, mulai dari lantai sampai langit-langit. Lantainya sendiri ditutupi dengan kayu tusang. Mereka membangun sebuah ruangan bagian dalam panjangnya 10 meter, dibuat di bagian dalam sebelah belakang gedung itu, dengan dinding pemisah berlapis kayu cedar, mulai dari lantai sampai langit-langitnya. Ruangan itu dinamai Ruang Maha Suci. Di depan Ruang Maha Suci itu terdapat ruang utama yang panjangnya 20 meter. Bagian dalam tembok ruangan itu dilapisi dengan kayu cedar sehingga batu-batu tembok tidak tampak. Mereka melukis gambar bunga dan labu pada kayu cedar itu. Salomo mempersiapkan kamar dalam di bagian belakang rumah Tuhan. Kamar itu adalah untuk kotak perjanjian Tuhan. Kamar itu 10 meter panjangnya, 10 meter lebarnya, dan 10 meter tingginya. Seluruhnya dilapisi emas murni. Dia membangun sebuah mesbah kemenyan di depan kamar itu. Ia melapisinya dengan emas dan mengikatnya dengan rantai emas di sekelilingnya. Bagian dalam rumah Tuhan dilapisi emas, termasuk mesbah yang ada di Ruang Maha Suci. Para pekerja membuat dua patung malaikat kerup dengan sayapnya yang terbuat dari kayu zaitun. Malaikat kerup itu ditempatkan dalam tempat Maha Kudus. Setiap malaikat tingginya 5 meter. Kedua malaikat kerup itu sama ukurannya dan membuat jalan yang sama. Setiap malaikat kerup mempunyai dua sayap. Setiap sayap 2,5 meter panjangnya. Dari ujung sayap yang satu ke ujung yang satu lagi panjangnya 5 meter. Masing-masing kerup itu tingginya 5 meter. Kedua kerup itu ditempatkan di Ruang Maha Suci dengan sayap-sayapnya terbentang. Sayap dari salah satu kerup menyentuh dinding yang satu. Sedangkan sayap lainnya menyentuh bagian dinding yang lain. Dan sayap-sayap itu saling menyentuh di tengah ruangan. Kedua kerup dilapisi dengan emas. Pada dinding sekeliling bayi Tuhan itu, baik di bagian dalam maupun bagian luarnya, dibuat ukiran kerup, pohon palem, dan bunga-bunga. Ia juga melapisi lantai dalam dan luar rumah Tuhan dengan emas. Para tukang membuat dua pintu masuk dari bahan kayu zaitun. Pintu itu dibuat pada jalan masuk ke tempat yang Maha Kudus. Bingkai sekeliling pintu berbentuk segi lima. Mereka membuat kedua pintu itu dari kayu zaitun. Mereka mengukir gambar malaikat kerup, pohon palem, dan bunga-bunga pada pintu itu. Kemudian mereka melapisi pintu itu dengan emas. Kemudian di atas ukiran kerup dan pohon palem itu diberi tempaan emas. Mereka juga membuat pintu masuk ke ruang utama. Terbuat dari bahan kayu zaitun berbentuk empat persegi. Kemudian mereka memakai kayu tusang, membuat pintu. Setiap pintu mempunyai dua bagian. Jadi ada dua pintu yang dapat dilipat. Mereka mengukir gambar malaikat kerup, pohon palem, dan bunga-bunga pada pintu itu. Kemudian mereka melapisinya dengan emas. Kemudian mereka membuat halaman bagian dalam yang dikelilingi tembok. Masing-masing terdiri dari tiga jalur batu hiasan dan satu jalur balok kayu cedar. Mereka mulai bekerja pada baik Tuhan pada bulan ziu, yaitu bulan kedua tahun itu. Itulah tahun keempat, pemerintahan Salomo, selaku Raja Israel. Pada tahun ke-11 bulan bul, yaitu bulan ke-8, baik Tuhan selesai. Tujuh tahun lamanya dipakai untuk membangun rumah itu. Dan itu dibangun sesuai dengan rencana.